Oke, balik lagi sama gue Adius, channel film terlengkap dan terakhir, apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, seperti yang kalian lihat saat ini gue lagi ada di salah satu dealer Ford yang ada di darah Bintaro Kebetulan ada Mas Oni juga di situ, jangan dikasih lihat sama Mas JJ, sorry Kalau penasaran muka Mas Oni, nanti kita akan spill mukanya Mas Oni di sini Ini dia pakai... Tunggu deh Nah, ini di belakang kita, ini udah ada satu, gue juga nggak tahu di basic-nya apa Tapi seperti yang kalian bisa lihat di belakang gue, ketutup nggak? 2011 ini Ada Mas Oni ini tuh lagi melihat-lihat seperti apa dan gue juga akan... Gue pengen coba bahas mobil ini, mobilnya galak banget nih Gue akan minta penjelasan dari Mas Oni seperti siapa Makanya bisa jadi inspirasi gue selanjutnya Nah, siapa tahu nanti next-nya yang akan kita modifikasi bukan lagi mobil-mobil citycar ya kan Tapi mobil-mobil double kabin kayak gini Yuk ikutin terus Oh, we will rise up and we follow the path that we believe in Now we're not gonna stop until we reach it Oh, all you need to know is that we're holding on We rise up from the dust and take my throat Bukan bekas tambah, coba lagi di bawahnya ada penyak-penyak Bener Mas Oni, mau nanya, ini basic-nya mobil apa ini? Ford Ranger yang rush cabin Ford Ranger rush cabin? Kok bisa berubah begini bentuknya? Maksudnya bisa ganteng begini? Karena itu dimodit Jadi ini dimodit gue diganti bak Ditinggiin kaki-kaki Kalau tinggiin kaki-kaki gitu pake apa sih maksudnya? Anda beli satu paket Lift gitu ya? Iya, lift bodynya ini dibeliin ini kan diganti Iya Gardannya diganti juga gak berarti? Enggak Hanya ininya aja Ini-ininya Kayak asroda gitu-gitunya gak diganti? Enggak Kan dia udah pake ban yang sangat-sangat besar nih Enggak, itu diganjil aja mas Enggak asroda depan? Kenapa? Enggak, enggak ada diganti aslinya itu Oh, paling cuma nambah-nambah alas ini doang ya? Iya, per-per-nya Ya abis lah ini Kalau kaki-kakinya ini keluarin uang ya sekitar 80 jutaan Hah? 80 juta Kaki-kakinya doang? Iya, bisa dipake beli ini, beli mobilium Brio Brio kuning bisa Ini keren banget sih Ini keren banget sih Namanya mobil busuk ya kayak gini mas Jadi kalau si Ford Ranger Crash Cabin ini yang udah di modif ini berarti cuma bagian kaki-kaki ya? Iya kaki-kaki bak bak kan ganti ini Ini bak, coba liat baknya Kaki-kaki Ini baknya Oh baknya juga udah diganti Iya Dikustom ya? Dikustom sesuai dengan kebutuhan boy? Iya, jadi bak aslinya ini dilepas Habis itu Diganti? Diganti Ini Kaki-kaki Naikin Ini gardan belakang emang gardan bawaannya sebesar itu mas? Bawaan Sebenarnya kalau mau bagus ini final gearnya diganti Karena dia kan ada yang berat Final gearnya diganti yang lebih pendek berarti mas? Yang enggak ya di dalam itu Iya yang di dalam situ Aku nggak tau apakah ini udah diganti atau nggak awan nggak tau menurut saya sih Tapi emang mobil ini tuh rapi banget Gue juga penasaran sih Mas Ony ini mobil tahun berapa kira-kira mas Ony? Ini Ini kurang turun dikit ini Apanya? Ininya terlalu nyeklek mas Demen banget ngolong gue Yaudah ngolong lagi deh Cep Gimana? Ini Ini kurang Ini kan kopelnya nih Iya Jadi ini aku video Yang punya biar ketawa-ketawa Campur 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 Oh ini dia karet buat peredam ya? Enggak Ini buat Kenal pot Diganti gini biar tenaganya lebih istiming Yoi Istimiwir Iya Ini kenal potnya udah diganti full system ini mas? Dari depan dari bibir sampai belakang udah diganti? Iya Cuman saya ngeri ya ngeliat-ngeliat kopel-kopel gede-gede begini ya? Iya Ini juga harusnya ada pembungkus biar awet Cuman ini kan maunya dipakai pameran aja Pajangan kan bagus Oh mobil show ceritanya Iya kayaknya Tapi kalo mobil kayak gini dibawa ke hutan juga enak gak sih? Enak He? Enak keren Enak banget ya malah ya? Paling kalo rusak ya sudah Ini kalo misalnya mau bikin mobil kayak gini budgetnya berapa nih mas Uli? Saman kalo ini kira-kira ya kaki-kaki 300 juta lah Sama mobil? Enggak Di luar mobil 300 juta? Enggak Enggak 300 juta Orang yang punya mobil gini kan tadi udah dibilang di postingan saya selanjutnya Orang kaya Harus Jiwanya orang kaya yang punya gini Bukan bilang aku oh berarti yang gak punya orang misi bukan bukan seperti itu maksud saya Yang punya gini nih udah mobil kedua ketiga Nanti saya dateng ke rumahnya Om Di tuh lah mobilnya banyak buluan Junit parkir high look high look Ya iya 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 Oh kalo CC nya 2200 juta Kalo tenang tuh gak tau apa udah di upgrade atau tidak Cuma dia ini sekelas Kalo ngomongin nyaman masih nyamanan tipe XLT Ini kan kayak beres ini XLT yang dibelakang gitu ya bukan? RPM nya nunggu tinggi baru itu XLT yang dibelakang gitu bukan? Mana? Oh XL Ya kayak gitu ya itu dah maksud saya Kayak gitu gitu ya Ini masa nih ini gimana kalo ini? Ini Masa nih Om Bagus Bagus ini Ford Tapi kalo dari penampilan gagahan yang itu ya? Ya karena ini belum dimodif Ya semua kan karena uang Coba dimodif 300 juta Bagus ini Sama kayak manusia ya? Kalo ada duit pasti bisa jadi nakep Ya yang hitam aja jadi putih Ah Hitam-hitam aja mas Engga sama bawa ke skincare Suntik Suntik apa Beres Beri aja itu keliatan bagus joknya bagus Kan uang eh Joknya? Iya Mobil itu? Ya emang bagus dari lahir itu mas Iya kan? Iya lah Bagus Kalo ini Kabin yang single Eh bukan double kabin juga Double Ini double Perbedaannya apa sih sih? Karena orang suka ga ngerti deh Maksudnya kayak ketemu di jalan gitu ya double kabin Ya udah double kabin aja gitu Ini kan jelek Ya hitam-hitam jelek Kalo yang di sana kan Kalo yang meting di sebelah sana kan bagus gitu lah Yang mana? Ya itu kan ini jelek Coba liat ini Oh Dia standartan aja Dalamnya cuma gini-gini aja Coba liat Ya standart sih Ya gitu Tapi kan emang kegunaannya kan orang beli mobil ini biasanya untuk kerja Iya tadi yang sama nanya perbedaan kan Bener-bener Bener-bener Gini biasa-biasa aja Ya ga mengkilat Ini kan ga mengkilatnya Ada mobil baru? Mobil baru? Oh ini baru istimewir Yang mana? Ini Mahindra Mahindra 4x4 Iya saya bilang istimewir punya kepentingan mas Dia beli Kenapa ngomongnya Pelan-pelan Mahindra Gitu ya Kenapa? Karena kepalanya harus goyang Oh kepalanya Mahindra Nehi-nehi gitu kan Mobilnya lama-lama Tapi aku udah pernah coba mas Iya terus Mobil ini? Iya Di sama Rinda Di tempat siapa? Di tempat mas Oh gitu ya Saya udah pernah coba Udah coba bawa jalan juga Ini ya Hmm Kok tapi ada Mahindra di dealer Ford ya? Kenapa tuh mas Soni? Kok ada Mahindra di dealer Ford? Apa alasannya? Engga Ini kan pegang 2 merek juga Oh Soal 2 merek Jadi kalo misal disuruh milih Mas Soni pilih mana? Ford atau Mahindra? Saya Ini Mahindra Ford jelek Hehehe 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 Oke Boy Sekarang gue udah ada sama Bangkoboy nih ya Siap Mantap bosku HSR Wheel Raca deskripsi Hehehe Raca deskripsi Raca deskripsi Biar nanya-nanya terus Udah gimana-gimana? Bangkoboy lagi ngapain disini? Ini saya Ketemuan sama Mas Soni Istimewir Wah aduh yang paling istimewir sih Indonesia raya gitu Sangat istimewir Karena baru pertama kali ketemu Yes Ya Alhamdulillah bisa ketemu sama Bos Soni Istimewir luar biasa Luar biasa Hehehe Sama Sambian juga baru ketemu itu Iya nih baru pertama kali ketemu Nanti kita bikin kolam pas Boleh 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 Ngomongin telek ya? Ngomongin apa aja boleh Oh 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 Bangkoboy udah pernah liat Brio Type R belum? Apa? Brio Type R Brio Type R? Hehehe Belum Coba liat tengok kan Wah bingung kan? Nah nanti boleh Lintip-lintip sedikit Yaudah Boy segitu dulu Tadi Pelok Waduh kacau Belum kacau Belum keliatan pelok belakangnya Belakangnya belum keliatan kan? Wah iya bener Yaudah Boy Sambil dia ngeliat-liat Kita cabut dulu Gue Aldi Resendut diri Jangan lupa inget pelok-inget Altyazı M.K. Terima kasih.